Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Di tajuk lolos tofel kali ini, kita akan latihan soal-soal structure and written expression. Latihan soal-soal kali ini disarikan dari buku ini, Terbitan Andaliman Juara, Kelompok Penerbit Andaliman Books. Oke, bagian pertama ini adalah memilih salah satu pilihan yang benar untuk melengkapi kalimat yang ada. Kita lihat yang pertama, Bla 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 is her hobby. Nah, kalau ada hobby berarti bentuk verb-nya, verb, ing. Reading. Hati-hati disini juga ada ing, tapi disini ada subject, disini ada verb lagi. Padahal disini kita hanya perlu posisi subject, verb-nya sudah ada. Oke, lalu nomor dua, A cook helper is used to bla 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 everything the cook needs in the kitchen. Terbiasa. Nah, hati-hati disini walaupun ada to, kalau terbiasa itu verb-nya pakai verb ing juga. Jadi, preparing. Di sini ada preparing, pakai ing, tapi disini ada to be, jadi kurang tepat. Lalu nomor tiga, If we bla 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 this matter seriously, we will be able to end this pandemic soon. Jadi, ini adalah conditional sentence, tipe satu. Di sini ada will. Nah, kalau will, kita ingat-ingat, di depannya verb-nya pakai verb satu. Subject-nya we, berarti take. Oke. When the manager got angry, everyone stopped, bla bla bla. Nah, di sini pilihannya, semuanya menggunakan kata kerja. Tapi, kalau di belakang stop, itu verb-nya menggunakan verb ing. Stop laughing. Lalu nomor lima, The man bla 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 I met at the airport yesterday is my biology teacher in junior high school. Nah, kalimat ini sebenarnya kan ada dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah laki-laki itu is my biology teacher adalah guru biologiku di SMP. Dan kalimat yang kedua adalah I met him. Jadi, di sini sebenarnya ada him. I met him at the airport yesterday. Aku ketemu dengan beliau kemarin. Jadi, untuk mengganti beliaunya ini, di sini. Jadi, beliau sebagai objek menggunakan whom. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu memilih salah satu kata yang membuat kalimat tersebut salah secara gramatikal. Oke, kita lihat yang pertama. We can improve our knowledge by reading a lot of books. We bisa, tidak ada yang salah dengan we. Lalu improve, benar juga karena improve ini verb satu setelah can. Jadi, sudah benar. Our knowledge by read a lot of books. Read ada di belakang by, berarti keterangan cara. Ini perlu ing. Jadi, by reading a lot of books. Books ini tidak salah, karena a lot. Jadi, banyak buku. Jadi, bentuknya plural. Kemudian nomor dua. Elvis Presley is regarded as one of the most significant cultural icon of the 20th century. Is. Benar, karena subjeknya singular, cuma satu. Kemudian regarded, verb tiga. Benar, karena kalimat ini adalah kalimat pasif. Dianggap. Kalau kalimat aktifnya kan menganggap. Jadi, kalau to be plus verb tiga menjadi kalimat pasif. Berarti sudah benar. Most significant cultural icon. Nah, karena disini one of, salah satu, berarti diantara banyak. Tidak mungkin dong, hanya salah satu diantara satu pilihan. Jadi, salah satu dari banyak icon. Berarti seharusnya icons. Oke. Lanjut, evidence shows. Ini benar, karena intinya, subjeknya singular. That the AIDS virus spreading very quickly among the community. Kalau ada ing, berarti kita biasanya butuh to be. Sedangkan disini tidak ada to be-nya, berarti seharusnya spread saja. Oke, lanjut. Established in 1960, Organization of Petroleum Exporting Countries is aimed to regulate the world's oil price and determining its price. Pertama, didirikan di tahun 1960. Didirikan pakai ID. Sudah benar. Lalu, is aimed. Ditujukan untuk. Atau bertujuan untuk. Sudah benar, ini verb-nya. Verb 3, karena ada to be dan membentuk kalimat pasif. Kemudian, to regulate. To diikuti verb 1. Disini ada end. Lalu, diikuti kata kerja lagi. Nah, kata kerjanya ini harus sama dengan kata kerja yang ada di sebelumnya, yaitu verb 1. Jadi, disini juga seharusnya determine. Oke. Nah, yang terakhir. The commitment of Mahatma Gandhi, the primary leader of India's independence movement, to non-violence, and his belief in simple living have been a beacon of hope for marginalized people throughout the world. Primary leader. Leadernya hanya satu. Jadi, benar tanpa S atau IS. Kemudian, his belief. Nah, belief ini adalah kata kerja atau verb. Sedangkan disini ada pronoun. Ada his, menunjukkan kepemilikan. Berarti seharusnya benda atau noun. Berarti perlu diganti menjadi noun, yaitu belief. Oke. Nah, itu tadi latihan soal-soalnya. Asik kan? Kalau kalian merasa masih kurang latihan soal-soalnya, kalian juga bisa latihan secara mandiri dengan buku-buku yang berkualitas. Jangan khawatir, Anda Liman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas. Kami tunggu saran dan kritik kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.